Hai hai selamat datang. Ini adalah video pertamaku di Youtube. Bantu channel aku agar berkembang dan upload video menarik lainnya ya. Kali ini saya akan membahas tentang bahaya menolong orang. Jangan sembarang menolong orang walaupun itu teman dekat anda. Kenali tujuh tipe manusia yang gak bisa kalian bantu. Sebagai warga Indonesia kita seharusnya saling tolong menolong, karena itu salah satu kebudayaan kita. Apalagi ada orang yang membutuhkan bantuanmu, maka kamu harus segera membantu mereka. Supaya kamu tidak makan hati, ada baiknya kamu mengenal tujuh tipe manusia yang tidak dapat kamu bantu. Nomor 1. Orang yang merasa paling benar Orang yang kerap merasa dirinya paling benar cenderung berpikir bahwa mereka tahu segalanya. Orang-orang seperti ini sangat susah untuk mendengarkan pendapat orang lain dan cenderung meremehkan orang lain. Mereka berpikir bahwa mereka lah yang paling sempurna dan tidak ada yang perlu untuk diperbaiki atau dikritik dari diri mereka. Orang-orang yang memiliki pola pikir seperti ini akan selalu berusaha untuk menggurui orang lain untuk lebih baik padahal mungkin masih ada sisi dari mereka yang juga perlu diubah. Kalau kamu berteman dengan orang seperti ini, maka akan sia-sia saja kamu untuk menegurnya atau membantunya untuk berubah. Nomor 2. Orang yang pandai menipu Ditipu merupakan suatu kejadian yang sangat dibenci oleh semua orang. Jika kamu tidak ingin merasa ditipu atau dihianati, ada baiknya kamu menghindar dari orang-orang yang pandai menipu. Seorang penipu biasanya sangat susah untuk dikenali karena mereka sangat persuasif, lihai dalam berkata-kata, dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain. Terutama ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kamu, mereka tidak akan segan-segan mengeluarkan berbagai cara agar berhasil mendapatkan apa yang mereka mau meskipun dengan tipuan. Orang seperti ini tidak dapat kamu bantu dan percayai lagi karena mereka sangat manipulatif dan bermuka dua. Terlepas dari bujuk rayuan mereka yang terlihat begitu meyakinkan, kamu jangan sampai luluh pada tuntutan mereka yang pada akhirnya dapat merugikan diri kamu sendiri. Jadi, jika ada seseorang yang tidak dapat kamu percayai meminta bantuanmu, ada baiknya kamu memastikan niatnya terlebih dahulu sebelum kamu membantunya. Jika kamu tidak merasa yakin, beranikan diri untuk menolak memberi bantuan padanya. Nomor 3. Victim Minded People Adalah orang yang selalu merasa dialah korban. Tiap ada kesalahan, dia akan selalu menyalahkan orang lain dan keadaan. Orang-orang seperti ini akan terus membuat banyak alasan untuk perilaku buruk mereka sendiri. Orang-orang yang memiliki pola victim Minded cenderung tidak memiliki kedewasaan emosional. Orang-orang seperti ini akan susah untuk kamu bantu atau ubah karena mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka dan akan selalu menyalahkan orang lain. Mereka menolak untuk melihat kesalahan mereka sendiri dan menghindari tanggung jawab. Daripada kamu makan hati dan terjebak dalam situasi rumit, sebaiknya orang dengan victim mentaliti tidak perlu kamu gubris. Nomor 4. Desperate People Desperate People atau orang-orang yang terlihat putus asa, merupakan salah satu tipe orang yang perlu kamu waspadai. Orang yang terlihat sangat berputus asa cenderung menggerakkan kamu untuk mengasihani dan menolong mereka. Tapi, kamu perlu berhati-hati dan mengetahui dengan pasti niat mereka yang sebenarnya. Hal ini karena Desperate People dapat melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan sekalipun harus menusuk kamu dari belakang. Orang-orang seperti ini biasanya licik dan senang. Mifatkan kemurahan hatimu. Hal terburuknya adalah mereka akan selalu meminta bantuanmu namun tidak akan melakukan hal yang sama jika kamu ditimpa situasi yang buruk. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah membalas perbuatan baikmu. Jadi, daripada membuang waktu, tenaga, dan emosimu, orang-orang seperti ini cukup kamu abaikan dan tidak perlu dihiraukan. Nomor 5. Orang yang tidak setia Setiap diri kita pasti mendambakan pasangan atau teman yang selalu setia di sisi kita. Namun, tak jarang kita harus menerima kenyataan pahit bahwa ada orang-orang terdekat kita yang tidak setia terhadap kita. Orang-orang yang tidak setia cenderung suka cepat marah dengan hal-hal sepele dan berkelahi denganmu tanpa sebab apa-apa. Akan sangat percuma untuk kamu membantu orang-orang dengan model seperti itu. Karena kamu dapat setiap saat dihianati atau ditusuk dari belakang meskipun kamu sudah memperlakukannya dengan baik. Biasanya orang-orang seperti ini tidak mau berubah karena mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nomor 6. Dopeful People Orang yang selalu meragukan hal-hal di sekitarnya terkadang dapat membuat kita merasa jengkel. Kita ingin berniat baik namun niat baik kita dicurigai oleh dirinya secara berlebihan dan tak masuk akal. Mereka sangat skeptis terhadap semua orang dan segala hal yang baik yang datang pada mereka. Selain itu, mereka juga sangat tidak percaya diri, pesimis, dan suka menghakimi. Orang-orang seperti ini tidak akan merasa cocok dengan siapapun. Niat kamu membantunya agar menjadi orang yang lebih baik akan bernasib seperti memindahkan dinding kokoh yang sia-sia saja. Mereka tidak akan pernah bisa menerima aura positif yang berusaha kamu berikan dan cenderung lebih suka merajuk dan mengkritik segalanya. Daripada kamu yang terkena juga aura-aura negatif seperti itu, ada baiknya kamu menjauhi tipe orang yang seperti ini. Nomor 7. Orang yang mudah menyerah Apa kamu punya kerabat, teman, atau pasangan dengan tipe seperti ini. Cepat menyerah terhadap apa yang mereka inginkan. Daripada mencoba mengubahnya untuk lebih semangat, ada baiknya kamu cukup berhati-hati untuk berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Orang dengan tipe ini cenderung tidak memiliki tujuan dan komitmen dalam hidup mereka. Entah seberapa banyak kebaikan, motivasi, dan dukungan yang kamu berikan padanya akan terasa percuma saja karena mereka tidak mau bergerak. Mereka begitu terjebak dalam mentalitas pecundang mereka. Mereka memiliki pemikiran bahwa apapun usaha yang kamu lakukan untuk membantu mereka pada akhirnya akan gagal juga. Orang-orang seperti ini akan sangat menguras tenaga, pikiran, waktu, dan emosimu karena mereka tidak mau maju. Jadi, jika mereka tidak mau mengubah diri mereka untuk menjadi lebih baik, kamu pun tidak perlu bersusah payah lagi dengan mereka dan lebih baik pergi saja daripada waktumu terbuang percuma. Dengan mengenal tipe-tipe orang di atas, kamu jadi sadar untuk tidak membuang-buang waktu dan tenaga untuk orang-orang seperti mereka. Menolong sesama dan mengubahnya menjadi orang yang lebih baik adalah hal yang mulia. Namun, kalau dari dalam hati mereka sendiri tidak ada niat untuk berubah, tidak ada salahnya untuk kamu kali ini tidak mengulurkan tangan daripada hidup kamu menjadi sengsara olehnya. Terima kasih sudah menonton jangan kupa tonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!